ya anakku kelas 12 yang saya cintai dan saya banggakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa di kelas 12 ini bersama saya nanti saya memberikan mata pelajaran IPKN ya anak-anakku kelas 12 sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk anakku salam sehat semua di masa pandemi ini supaya kalian selalu bisa menjaga kesehatan dan jangan lupa selalu untuk berdoa memohon kepada yang kuasa supaya pandemi segera berakhir dan situasi menjadi normal kembali dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya jangan lupa selalu laksanakan protokol kesehatan pakai masker makanan yang bergisi supaya nanti kalian bisa selalu mengikuti proses pembelajaran walaupun melalui daring ya melalui daring sosial bagi yang merasa kesehatannya agak terganggu silahkan segera untuk berobat supaya kesehatan segera boleh kembali kemudian diberi kesempatan untuk minta izin ya minta izin untuk pembelajaran pada hari ini anak-anakku melalui YUM ya melalui YUM meeting kita nanti akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila yang mana nilai-nilai itu antara lain adalah nilai dasar nilai dasar atau nilai ideal ya nilai ideal nilai ideal kemudian ada nilai instrumental dan ada nilai praktis nilai praktis itu yang terkandung di dalam Pancasila untuk di buku LKS ya ya buku pendamping yang tentunya sudah kalian dapatkan yang belum nanti bisa menghubungi kooperasi ya kooperasi yang dulu sudah saya tunjukkan melalui Pia grup yang belum memegang buku pendamping ini segera memperoleh mendapatkan buku pendamping ini tadi saya butuhkan yang pertama yaitu nilai ideal ya nilai ideal nilai ideal dari Pancasila itu pada dasarnya adalah sila-sila di Pancasila sila-sila dari Pancasila sehingga nilai ideal itu meliputi nilai ketuanan yang mahasiswa kemanusiaan yang andil dan beradab persatuan Indonesia kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusoratan permakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah nilai ideal nilai ideal kemudian nilai ideal itu sifatnya adalah tetap tetap terutama pada sila pertama tentang ketuanan yang masa penilai ideal bahwa nilai ketuanan yang masa ini memiliki sifat universal sifat universal itu artinya umum dalam pengertian bahwa universal sifatnya umum ini bahwa nilai ketuanan yang masa nilai ketuanan yang masa itu merupakan nilai yang sifatnya umum artinya bahwa ketuanan yang masa itu diakui diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh di seluruh muka bumi ini jadi nilai ideal nilai ideal jadi sifatnya tetap tidak berubah semua bangsa di dunia ini artinya bangsa yang beradab ya bangsa yang beradab pasti mengakui tentang ketuhanan yang masa ketuhanan yang masa itu nilai nilai ideal sifatnya tetap dan tidak tidak berubah tidak ada bangsa di dunia ini pertama bangsa yang beradab yang tidak mengakui akan adanya Tuhan yang maha sifatnya nilai ideal ini adalah tetap dan tidak berubah yaitu sifat daripada nilai ideal nilai ideal sifat sifatnya tetap saya sebutkan tadi adalah ketuhanan yang masa tidak ada bangsa bangsa di dunia ini yang tidak mengakui tentang adanya Tuhan kalau di negara misalnya walaupun negara itu menganut ideologi komunis yang sekalipun negara itu memiliki sifat ateis tapi rakyatnya rakyatnya tetap mengakui adanya Tuhan kita sebut saja contoh misalnya di dulu Uni Soviet dulu Uni Soviet Soviet di kubah itu negaranya menganut ideologi komunis tapi rakyatnya tetap mengakui mengakui adanya Tuhan yang yang sifatnya tetap nilai ideal itu tidak berubah kemudian diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh muka bumi ini lilai ketuhanan mengandung arti arti yaitu adanya pengakuan 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 jadi dengan terutama bangsa kita sendiri bangsa kita sendiri bangsa kita ini bangsa yang bertuhan maka nilai ketuhanan ini mengakui akan kesan Tuhan bahwa Tuhan itu pencipta alam beserta segala isinya termasuk kita semua termasuk saya kalian kemudian intinya adalah makhluk hidup itu pengakuan kita akan kesan Tuhan bagi bangsa Indonesia pengakuan akan adanya tujuan yang masa ini diwujudkan dalam menganut suatu agama agama karena agama itu adalah merupakan keyakinan untuk mengesahkan Tuhan yang Maha Esa agama apapun itu adalah muaranya mengesahkan Tuhan mungkin kalian sudah tahu dulu ada berapa agama yang diakui di Indonesia ya ada yang mengandat agama Islam ada yang mengandat agama Kristen Katolik Hindu ada yang Buddha itu semuanya bermuara kepada mengesahkan mengesahkan adanya Tuhan yang yang masa kemudian sifat daripada nilai ideal ini adalah tetap tidak berubah kemudian berlaku universal universal itu artinya umum universal itu kemudian diakui oleh bangsa-bangsa yang berhadap ya tadi sudah saya sebutkan maka sifatnya universal universal saya berikan contoh itu itu tadi nanti di buku pekan di buku pendamping atau buku LKS itu bisa kalian buka di halaman 6 ya dilihat di halaman 6 nanti bisa didalami di disitu tentang nilai-nilai yang tergantung di dalam Pancasila kalau di negara kita sudah sudah mendarah mendaging tentang pengakuan agama kemudian memeluk suatu agama yang sudah mendarah mendaging sejak zaman nenek goyang kita kalau dulu sebelum datangnya agama-agama di Indonesia ini mungkin kalian nanti bisa lihat di sejarah tentang masuknya agama-agama ke Indonesia mulai dari agama Hindu agama Buddha kemudian Kristen Katolik ini sebelum agama itu masuk ke Indonesia bangsa kita ini sudah mengakui adanya Tuhan yang besar namun diwujudkan dalam bentuk yang lain adanya kepercayaan animisme ada kepercayaan dinamisme yang mana kepercayaan animisme dan dinamisme itu sebetulnya itu juga merupakan pengakuan pengakuan tentang adanya Tuhan hanya diwujudkan dalam kesyakinan yang yang berbeda setelah masuknya agama agama ke Indonesia yang kemudian masuk agama Islam sama lagi ini pengakuan akan adanya Tuhan yang masyarakat itu diwujudkan dalam keyakinan agama ada sahabat tadi ada yang ma'anud Islam Islam bagi yang muslim mungkin bisa itu ada disebutkan kalimat Allah Allah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah mungkin bagi yang beragama lain punya punya sendirilah yang jelas itu mengakui adanya Tuhan di sifatnya tetap tidak berubah kemudian umum universal saya jelaskan bahwa universal itu berlaku bagi semua bangsa-bangsa yang beradab di seluruh muka bumi ini tidak ada bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak mengakui adanya Tuhan nah untuk Indonesia untuk Indonesia ini di wujudkan di dalam dasar negara kita pada sila yang pertama disebutkan ketuhanan yang Maha Esa itu sifatnya dari uni universal mungkin kalau di negara lain misalnya di Inggris di Inggris pengakuan adanya Tuhan itu di undang-undang dasarnya disebutkan by in the God by in the God God itu tuh Tuhan kalau di negara kita ketuhanan yang Maha Masa itu nilai nilai ideal nilai ideal itu pada dasarnya adalah sila-sila dari panca sila terutama adalah sila yang pertama kemudian nilai yang kedua yaitu nilai instrumental nilai instrumental nilai instrumental itu ya kalian tahu instrumental itu apa instrumental itu adalah alat ya instrumen instrumen itu alat untuk pelaksanaan dari nilai ideal itu ada nilai instrumental nilai instrumental itu Wujudnya nanti adalah undang-undang dasar yang termuat terutama di dalam pasal-pasalnya Pasal-pasalnya itu pelaksanaan dari nilai ideal Pelaksanaan dari nilai ideal itu kemudian ada nilai instrumental ini sebagai dasarnya untuk melaksanakan nilai ideal Misalnya ketuanan yang masa sila pertama itu nilai idealnya Nanti nilai instrumentalnya, nilai instrumennya terutama bagi bangsa kita ini nanti dituangkan di dalam Pasal 29 Enak-enak mungkin tahu bunyinya pasal 29 Pasal 29 Ya nanti undang-undang dasarnya, undang-undang dasar maklimanya dibuka lagi ya Dibuka lagi pasal-pasal Dibuka pasal-pasal yang menyangkut tentang ketuanan yang masa Jadi pada nilai instrumental dari sila pertama itu adalah pasal 29 Salah satunya ya pasal 29 Ini bagaimana negara berdasar atas ketuhanan yang mahasiswa Kemudian pada negara menjamin kemerdekaan Tiap-tiap penduduk untuk memelukkak akamanya masing-masing Dan beri wadah menurut agama dan kepercayanya Itu nilai instrumentalnya Nilai instrumentalnya Nilai instrumental ini wujudnya tidak hanya pada pasal 29 saja Bahkan misalnya pada sila kedua ya Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Ini nilai instrumentalnya Nilai instrumentalnya Bisa nanti Dilihat pada Pasal 34 misalnya Kemanusiaan yang adil dan beradab Dalam pasal 34 Disebutkan Yaitu fakir miskin Dan anak-anak terlantar Dibelihara oleh negara Mana pasal 2 Kemanusiaan yang adil dan beradab Itu nilai Dasarnya Kemudian nilai Instrumentalnya Yaitu Pasal 34 Ini saya memberikan contoh-contoh saja Nanti Kalian Mencari sendiri Mungkin nanti saya Tugaskan itu Misalnya begini Nilai ideal sila Nilai instrumental Sila kesatu Itu apa Sila Sila kesatu ketuanan jawab Begini nanti Misalnya Nilai ideal Panca Sila-sila kesatu Itu nilai instrumentalnya apa Pasal berapa Di sila pertama Nilai instrumentalnya Misalnya pasal 29 Kemudian nilai Nanti nilai Praksisnya Nilai praktis Saya jelaskan dulu Jadi Ada nilai ideal Instrumental Kemudian Yang ketika Nanti ada nilai praksis Nilai praksis itu Nilai dalam pelaksanaannya Nilai dalam Pelaksanaannya Dalam perwujudan nyata Saya sebutkan contoh misalnya Tadi sebutkan Nilai ideal Dari Sila pertama ketuanan yang masa Nilai instrumental Instrumentalnya Pasal 29 Instrumental itu Sebagai dasar Hukumnya Dasar Pembelaksanaannya Kemudian nilai praksisnya Nilai praksisnya itu Dalam praktiknya Dalam praktiknya Misalnya Yang berakama Islam Melakukan Melakukan Solat Dan yang beragama Kristen Melakukan ibadah Jadi dalam pelaksanaannya itu Nilai Nilai praksis Nilai dalam Praktik Pelaksanaannya Ada praksisnya Untuk Bangsa kita ini Tentunya Lebih banyak Melaksakan Nilai praksisnya Daripada Sekedar teori Ya teori Tapi praksisnya Praktiknya Biasanya ada yang Gak tahu Misalnya Saya contohkan Nenek-nenek yang Sudah tua Sudah tua Itu tidak Tidak tahu Misalnya Saya sebutkan Rukun Islam yang Kedua Itu apa mbah Misalnya kita tanya Si mbah itu Tidak tahu Tidak tahu Tapi dia Melaksanakan Dia melaksanakan Nenek-nenek yang Beragama Islam Apa enggak Rukun Islamnya Yaitu Solat Simbah enggak tahu Rukun Islam yang Tapi tiap hari Melaksa Melaksanakan Melaksanakan Yaitu Kadang-kadang Dia nilai Ideal tidak tahu Nilai Instrumentalnya Tidak tahu Tapi nilai Praksisnya Melaksanakan Melaksanakan Untuk nilai Ideal Nilai Instrumental Nanti Ini untuk Bangsa Kita ini Sudah Tersurat Yang tersurat Nanti di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bisa Kalian nanti Buka Di Undang-Undang Dasarnya Mungkin Selama Ini Kalian Juga Jarang Membuka Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 45 Mungkin Ada yang Pancasila Sudah Lupa Coba Pancasila Nanti Dibuka Kembali Dulu Waktu Masih Pelaksanan Upacara Waktu Sebelum Pandemi Siap Upacara Pancasila Mesti Dibacakan Nah Ini Sudah Lama Mungkin Hampir Berapa Tahun Tentang Pancasila Tidak Pernah Dibacakan Dalam Upacara Ini Ya Tentu Kalian Nanti Buka Sendirilah Buka Sendiri Pancasila Buka Sendiri UD 1945 Mungkin Termasuk Undang-Undang Yang Lain Ini Bisa Bilan Buka Sendiri Misalnya Undang-Undang Pendidikan Nasional Undang-Undang Tentang Pemilihan Umum Karena Keterbatasan Waktu Dalam Masa Pandemi Ini Ya Mungkin Saya Kita Terlalu Banyak Menunjukkan Undang-Undang Tapi Kalian Nanti Bisa Mencari Sendiri Kemudian Misalnya Itu Tadi Nilai Dasar Nilai Instrumental Nilai Praktis Nanti Tugasnya Begini Ditulis Di Bukunya Masing-Masing Ya Dibuat Kotak-Kotak Kotak Yang Kotak Baling Awal Itu Nilai Dasar Nilai Dasar Nilai Dasar Itu Sila Pancasila Kemudian Nilai Instrumental Nanti Isinya Adalah Pasal-pasal Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Atau Mungkin Bisa Undang-Undang Yang Lain Yang Menguat Tentang Pelaksanaan Dari Sila Pancasila Misalnya Pada Nilai Dasar Pada Nilai Ideal Sila Keempat Misalnya Kerayatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Dan Dan Seterusnya Kemudian Nanti Nilai Instrumental Nya Yaitu Misalnya Dilihat Pada Pasal-pasal Yang Memuat Tentang Pemilihan Umum Milu Milu Nanti Pada Nilai Praksisnya Pemilu Itu Intinya Yaitu Pelaksanaan Pencoblosan Di dalam Nilai Suara Nilai Praksisnya Tidak Merupakan Suatu Hal Yang Elok Misalnya Pinter Sekali Berpolitik Kemudian Pinter Sekali Masalah-masalah Politik Tapi Dalam Pelaksanaan Pemilu Kemudian Tidak Mentoblos Nah Itu Berarti Tidak Melaksakan Nilai Praksis Yang Terpenting Dalam Pelaksanaan Praksis Itu Yang 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 Utama Yang Utama Itu Nilai Praksis Nilai Praksis Itu Ada nilai Dalam Pelaksanaannya Dalam Pelaksanaan Dalam Pelaksanaan Nyata Dalam Praktek Kehidupan Nyata Praktek Kehidupan Nyata Kemudian Misalnya Untuk nilai Dasar Dari Silah Kelima Nana Nana Masih ingat Silah Kelima Masih ya Jangan Lupa Itu Sudah Lama Nggak Kesekolah Nanti Lupa Tentang Silah Silah Pancasila Ada Ada Yang Tahu Silah Kelima Yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Itu Nilai Dasar Dan Nilai Praksisnya Keadilan Sosial Itu Nanti Bisa Dilihat Pada Pasal 34 Jadi Kemuluan Ada Yang Masih Ingat Bunyinya Pasal 34 Pakir Meskin Dan Anak-anak Terlantar Dipelihara Oleh Negara Pengertian Dari Dipelihara Oleh Negara Ini Sebatas Kemampuan Negara Kemudian Nilai Praksisnya Dalam Pelaksananya Negara Selalu Memberikan Memberikan Santunan Dalam Berbagai Macam Bentuk Misalnya Dalam Bentuk Bahan Makanan Dalam Bentuk Alat-alat Kesehatan Menjaga Kesehatan Rakyatnya Contohnya Misalnya Adanya Puskesmas Puskesmas Ditidikan oleh Negara Dalam rangka Untuk Menjaga Kesehatan Warga Negaranya Warga Negara Dalam Hal ini Tentu Sebatas Kemampuan Negara Negara Selalu Memiliki Tujuan Yang Baik Tujuan Yang Baik Jadi Ada Negara Yang Akan Menjerumuskan Rakyatnya Itu Tidak Ada Kalau Nanti Ada Yang Penyimbangan Penyimbangan Itu adalah Oknum Bukan Negara Negara Selalu Memiliki Tujuan Yang Baik Selalu Berusaha Untuk Menjejahterakan Rakyatnya Lantas Kalian Jangan Terus Masih Ada Rakyat Yang Miskin Itu kan Sebatas Kemampuan Negara Tapi Negara Selalu Berusaha Bagaimana Supaya Rakyat Itu Bisa Hidup Sejah Sejahtera Kemudian Berikutnya Contoh Misalnya Silah Ke Tiga Nilai Dasarnya Misalnya Silah Ketiga Persatuan Indonesia Kemudian Nilai Instrumental Ini Banyak Nilai Instrumental Yang Kita Tuang Dalam Untuk Undang Undang Atau Dalam Pasal Pasal Dari Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal Tiga Nilai Dasarnya Pasal Nilai Dasarnya Silah Ke Tiga Persatuan Indonesia Dan Nilai Instrumental Misalnya Pada Pasal Tiga Puluh Lima Tiga Lima Tentang Abang Anak Anak Ayo Dibuka Lagi Undang Dasarnya Pasal 35 Tentang Bendira Bendira Pasal 36 Tentang Bahasa Bendira Negara Adalah Sang Merah Putih Ini Dasarnya Makan Dalam Nilai Praksisnya Warga Atau Istansi Nanti Menudarkan Bendira Sesuai Dengan Instruksi Dari Pemah Tentang Apalagi Di Ini Sekitar Hari Proklamasi Kemerdekan Negara Kita Ini Kita Wajib Untuk Mengibarkan Bendira Merah Putih Itu Praksisnya Praktiknya Praktiknya Kapan Kapan Harus Mengibarkan Bendira Merah Putih Itu Ada Aturan Aturannya Ada Aturan Terutama Sekali Adalah Pada Seputar Hari Proklamasi Kemerdekan Negara Republik Indonesia Bahkan Mampu Bendira Ada Aturannya Akurannya Nah Aku masih ingat Gimana Buat Bendira Itu Ukurannya Berapa Ukurannya Dua Kali Tiga Lebar Dua Panjang Tiga Itu Nilai Ideal Nilai Instrumental Dan Nilai Praksis Jadi Kalau Nilai Ideal Itu Tertuang Di Dalam Nilai Dasar Pancasila 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 Itu merupakan Satu Kesatuan Yang Gula Dan Utuh Kemudian Nilai Instrumental Itu Tertuang Di Dalam Undang Dasar 45 Dalam Pasal Pasalnya Termasuk Undang Undang Yang Lain Itu Merupakan Instrumental Misalnya Tertuang Dalam Berbagai Bentuk Produk Undang-Undang Organik Undang-Undang Organik Undang-Undang Organik Itu Undang-Undang Yang Melaksanakan Pasal-pasal Dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 45 Contohkan Misalnya Tentang Pendidikan Pasal 31 Untuk Mendapatkan Pendidikan Itu Juga Hak Semua Organik Negara Tapi Itu Ada Aturan Aturannya Nah Aturannya Itu Dituangkan Di Dalam Undang-Undang Organik Jadi Untuk Masuk Ke Suatu Sekolah Itu Hak Setiap Orang Asalkan Memenuhi Syarat-syarat Yang telah Ditentukan Misalnya Enak Yang memiliki Sehatan Mental Punya Sekolah Tidak Menganyam Pendidikan Punya Tapi Ada Tempat Khusus Nanti Dituangkan Dalam Undang-Undang Orang Contohnya Misalnya Orang Yang Memiliki Atan Fisik Misalnya Tunagrahita Misalnya Ini Kan Tidak Mungkin Bisa Masuk Di Sekolah Formal Seperti Di SMA Negeri Juga Nanti Ada Tempat Khusus Sendiri Ada Tempat Khusus Ini Penilai Praksisnya Disitu Untuk Anak-anak Untuk Tugas Kalian Nanti Tugas 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 Kalian Nanti Dibuat Kotak Yang Yang Pertama Tentunya Nomor Nomor Kedua Kedua Nanti Nilai Dasar Nilai Dasar Nilai Dasar Nilai Ideal Kemudian Kotak Yang Ketiga Nilai Instrument Instrumental Kotak Yang Keempat Nilai Praksis Nilai Dalam Pelaksanaannya Coba Untuk Nomor Satu Nomor Satu Keduanya Yaitu Nilai Dasar Itu Ketua Yang Yang Masa Terus Nilai Instrumental Nilai Instrumental Pasal Pasal UD45 Nanti Masih ada Pasal-pasal Yang Lain Ada Pasal-pasal Yang Lain Dicarai Contohnya Dan Nilai Praksis Nilai Praksis Yaitu Tiap-tiap Pemeluk Agama Melaksatankan Ibadah Sesuai Dengan Agamanya Masing-masing Misalnya Orang Islam Ke Masjid Orang Ketua Ke Gerija Itu Nilai Praksisnya Untuk Yang Dasar Sila Kedua Nanti 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 Kemanusiaan Kemanusiaan Yadil Dan Berhadap Nanti Nilai Instrumentalnya Dicarik Pasal Berapa Tadi saya Contohkan Pasal Yang Yang Tentang Kemanusiaan 34 Ada lagi Selain Pasal 34 4 Nilai Praksisnya Ya warga negara usia sekolah itu Harus Mengenyam Pendidikan Nil Praksisnya Kalian Misalnya Belajar di SMA Negeri Dua Aten Cuman Sayangnya Ini Situasi Masih Seperti Ini Saya juga Belum Pernah tatap muka sekalipun dengan Kalian ya Terumah Kelas 12 IPA 6 7 Dan IPS Mungkin belum pernah tatap muka Lalu 12 IPA 1 2 3 4 Sampai 5 Ini Pada kelas 11 kemarin Yang Madara Saya Ya itu Anak-anakku Kerasnya ya Dibuat kota-kota Nilai Dasar Instrumental Nilai Praksis Nilai dasar Misalnya Silah Utama Nilai Instrumentalnya Pasal 29 Nilai Praksisnya Ya Orang Islam Melaksanakan So Orang Kristian Katerik Beribadah Di Gerica Contohnya itu Termasuk silah Nah Termasuk Nilai Instrument Kemudian Nilai Nilai Praksisnya Untuk itu Anak-anakku Berhubung Waktu Sudah Habis Maka Saya Akhiri Namun Sebelumnya Selalu Jaga Kesehatan Jangan lupa Selalu Memakai Masker Kemudian Makan Makanan Yang Bergisi Bergisi Dalam Arti Bergisi Tidak Harus Makanan Yang Enak Ya Kalian Nanti Tahu Sudah Diberi Pelajaran Biologi Tentunya Kalian Tahu Mana Makanan Yang Bergisi Ya Anak-anakku Karena Waktunya Sudah Habis Semoga Ketemuan Kali ini Kita Akhiri Selamat Pagi Menjelang Siang Lalu Jaga Kesehatan Gunakan Masker Mudah-mudahan Pandemi Ini Segera Berakhir Kita Bisa Melaksanakan Pembelajaran Tetap Muka Kembali Sekian Anak-anakku Salam Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tepes Sehat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.